setelahnya, nah ini sebelah kanan itu empat jari ini masih rapet ya, masih rapet kita cek yang sebelah kiri nah ini udah longgar banget ya, udah longgar banget berdua jari kelingkim ya, itu berarti udah keborong mundur ya ini pasti lupaknya udah gak nyaman ya, udah keborong kan kasih si minit mundur Avanza 135 juta 2020 kilometernya, kita lihat berapa, ayo, sangat antik sekali kilometernya di 18.000 ya, kalau sekilas secara fisik setirnya masih kulit jeruk ya, masih normal masih normal, ini juga kulit jeruk masih ya, kalau udah botak nih, berarti di atas itu ini juga sama, ini juga masih normal ya, sekilas gak ada yang aneh buat kilometer tapi kakinya kok udah bunyi ya, kita coba lihat seluruhannya ya, dari depan dulu udah oke kita ngopi deh lihat aja kita, bautnya bekas dibuka nih, nah ini 2020 kok bautnya dibuka, kenapa? ada dua kemungkinan, kalau gak turun mesin, ya abis di repair ya, repairnya kenapa? mungkin abis ketiban dari atas atau bekas tabrak terus kita lihat silahnya ada repairnya, keras lihat aja, warnanya udah silver, udah bekas cetan dan kasar, ini juga ada retakan kita lihatnya sampai ujung ya, dari ujung sini sampai ujung ini, kita lihat tuh, sama ya, untuk bullheadnya tuh bullheadnya udah mengkilap, mengkilap ini udah gantian ya, tapi kenapa udah gantiannya nih, mengkilap ini mengkilat, income dan kasar ya lihat dari gua ya bisa, nah deh ke sembergernya pengeraknya ya... udah interpreting ya coupe perfect banget menikmati kondisi bannya sendiri walaah udah makan luar nih ya mungkin bannya kalau di lelangan itu bisa jadi off-lossan ya selang remnya aja nggak diguner dengan bagus eh nggak dipasang dengan baik ya dari sini betul ini miring ya agak digeser sendernya tuh ini udah dempul nah ini udah simetris kita tutup ya juga pintunya tidak simetris ya oh ya dempul tebal kita lihat dari silen nah silennya lihat tuh nah ini dempulan nih halus-halus gini cinclong botak-botak cinclong nih dari ripen udah dempul dicat ulang ya keras ya silenya keras mirip kayak gini kerasnya jadi ada yang lembek banget ada yang keras banget ini tempul banget ini tebal banget ya ini juga ada dempulan ya lihat pinclong-pinclong putih cep bekas-cepat ulang pasti kelihatannya lihat aja banyak ya kita lihat pilar-pilarnya pilar A ini sekilas mulus ya ini ada bekas ripen dan lempul kita coba lihat buset ya tuh dari perudah dempulan pilarnya ini di pilar pintu depan kanan dan last titiknya ini dibikin ulang lihat tuh nggak rata ya jaraknya juga nggak nggak sama pernah ya pernah ya habis guling-guling banget tiba-tiba dari sini juga udah ketahuan ya kita lihat dari pilar belakang juga sekilas di sini juga deh udah dempul nih pilar B nya tuh pilar B nah yang nggak dempul kan kayak gini nih harusnya dan celah jaraknya itu sama lah udah diatur ini juga ya wah ini udah habis guling-guling guling-guling lewat atasnya lewat atasnya guling-guling gak banget ya? guling-guling adem nih kalau hujan nggak ketibaan ini nggak berisik kalau hujan ya hehehe belakang harus lihat ke Pilian sini ya nah ini last titiknya masih ada ya ini agak penyuk dikit hanya nyundul ringan nggak masalah ya nales titik ini las titiknya masih ada interior sekilas bagus banget ya normal belakang kiri nah dari sini juga ada kelihatan ya udah dempulannya nah dempulannya itu permukaannya nggak rata kayak gini tuh ya saya banyak pori-porinya gitu ya udah pilarnya udah kena B sebelah kiri juga kena kalau ketimpa biasanya bagian sini doang ini kayaknya guling kanan kirinya dua kali guling kali ya dari sini aja udah kelihatan ya tuh kita buka coba buset ya wah parah banget nih nih parah banget ini ini udah nggak ada las titiknya sama sekali ini juga udah dempulnya tebel banget nih kaya gulingnya kiri tuh yang kanan juga kena ya udah habis parah emang enggak semuanya enggak sebanyak yang ini ya itu set celahnya nih ini yang depan kiri lihat masih ada jarak sekitar satu jari kelingking kena kan kena kan nah ya kena juga om kalau ini yang udah rapat berarti ini udah mundur ya ini juga ada geser pasti nih udah dikirim semua pasti udah dikirim juga nih ini udah las-lasan terus dikirim input dari keritingnya harganya 135 gradenya cc eksterior cek sebenernya dari luar juga kelihatan banget kalau bukas nabur kayak gini mah nggak bisa diinspec juga udah dari awal harusnya udah skip ini dipakai pasti udah nggak nyaman karena jarak rodanya udah nggak bener ini lebih lebar dari sini juga sama ya ya itulah harganya 135 juta yang dapat sih anggap 18.000 ini udah gantian ini udah jempol tebel ini udah geser tuh lihat tuh ini buletannya kan gini ini harusnya buletannya ditutupin sama bau kalau jempol tebelnya cek nomor rangka penyok kecil grill depan rekondisi ya jadi kalau grill depan rekondisi biasanya mau bekas eksiden intinya harus tetap cek unit kalau masalah dibeli nggak dibeli tergantung orangnya kalau menurut orangnya ini murah dengan kondisi kayak gini dan menurut dia layak dibeli ya silahkan kalau saya cuman ngecek ngasih tahu kondisinya ya ini juga udah enggak orang lebih kayak gitu yang penting cek unit sip mantap